Halo assalamualaikum jumpa lagi bersama Issa Fendi sehat-sehat semua kan di video kali ini saya mau bahas tentang Myana mini ya teman-teman yang kapan hari masih apa itu ada yang komen minta dibikinkan tentang video Myana mini nah disini mau saya bahas tentang Myana mini atau Myana gantung atau ada orang yang menyebutnya Myana pari-pari Myana gantung mini itu sebenarnya macamnya sangat banyak ya teman-teman ada Myana seperti ini ada yang Myana strawberry ada yang Myana macam-macam lah pokoknya tapi yang yang pernah saya punya itu ada tiga macam saja langsung saja kita simak videonya tapi saya ingatkan dulu bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel saya dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mengetahui notif terbaru dari uploadan video saya saya jumpa terus ya jangan skip barangkali nanti ada ilmu yang dapat kita petik bersama kenapa sih disebut Myana mini karena Myana nya daunnya sangat kecil-kecil sekali ya teman-teman teman-teman nah seperti ini diameternya sekitar 1 sampai 2 cm saja kecil dan itu kalau kita sering pangkas ya nanti akan ke bawah nah seperti ini ya teman-teman tapi umurnya pendek enggak panjang enggak panjang jadinya cepat sekali rimbun cepat sekali tua jadi kalau sudah seperti ini nanti kita replan ulang kita tanam lagi biar mendapatkan tanaman yang baru lagi kalau jenis Myana pari-pari seperti ini enggak perlu kita pruning dia sudah rimbun lagi ya teman-teman nah seperti ini tangkainya banyak untuk cara penanamannya seperti Myana-myana biasa cukup dipotong kemudian kita tanam dengan setek setek batang dengan setek air dengan setek daun juga bisa kalau telaten dengan setek daun bagus juga akan kewucil-kecil kalau telaten kalau saya enggak telaten ada juga yang Myana seperti ini ini juga tergolong Myana mini tapi ini cenderung ke atas kalau Myana mini yang jenis tegak seperti ini kalau enggak sering dipangkas nanti juga akan terus tinggi ya teman-teman tapi kalau Myana gantung yang tadi itu itu memang jenis gantung jadi meskipun tanpa di pruning dia sudah rimbun kerimbunan itu tergantung potnya kalau potnya besar rimbunnya juga besar juga banyak ini juga Myana mini ini Myana mini tapi yang jenis tegak kalau enggak sering dipangkas dia nanti juga akan tinggi tapi kalau sering dipangkas dia akan rimbun di bawah kalau yang jenis juntai dulu saya pernah punya tiga macam sekarang hanya dua macam saja tapi kalau yang jenis tegak seperti ini banyak ya macamnya Myana kecil-kecil ini banyak Hai ini Myana yang pari-pari tadi ini mau saya kirim kecil sekali ya teman-teman nah seperti ini kan lebih cantik ya lebih imut gitu kalau kita gantung dia nanti juga akan terlihat bagus untuk cara tanam dan perawatannya enggak saya share ya soalnya kan sudah sama saja seperti Myana Myana biasa cukup dipotong kemudian ditanjepin gitu aja ya Hai cuma yang saya share jenisnya dan macamnya saja biar nanti mengenali kalau memang ini adalah Myana mini jenis Myana gitu ya misalkan di tempat penjual bunga teman-teman tahu tanaman ini Oh itu jenis Myana gitu Myana mini yang satu ini Myana mini strawberry nah seperti ini ya sangat rimbun sekali kalau kalau ini minta dipangkas-pangkas terus ya kalau enggak dipangkas dia juga akan tinggi seperti Myana strawberry yang besar-besar itu coraknya cuma ini daunnya kecil-kecil Frozen Two 음 Double One Nah kalau ini adalah Miyana biasa ya Miyana strawberry biasa Coraknya kayak ini tadi Cuma daunnya kan lebih kecil daripada yang ini Ini bagus sekali Kalau kena sinar matahari full Coraknya akan keluar seperti ini Kalau kurang dari sinar matahari Corak putihnya akan semakin banyak Atau bahkan hitamnya semakin banyak Tergantung pada tempatnya ya Nah kayak ini Miyana strawberry Tapi tempatnya teduh Jadinya dia tidak mau Tidak mau keluar corak hitamnya Cuma putih-putihnya sama hijaunya saja Nah ini juga Miyana strawberry Tapi dia juga di tempat teduh Yang keluar hitamnya Yang merah sama putihnya malah tidak keluar Sedangkan yang ini adalah Miyana strawberry Yang sudah bermutasi Jadi coraknya lebih cakep Ada warna magenta Putih Ore Hitam Kemudian ada hijaunya Padahal aslinya seperti ini Kalau kena teduh Tapi dia di tempat teduh Sudah keluar coraknya Dengan bermutasi yang sangat cantik Nah seperti ini ya teman-teman Kalau yang ini juga sebenarnya Miyana mini Ini juga cenderung pendek Tidak bisa tinggi Tapi ini jenis tegak Jenis tegak dan rimbun Dia tidak mau kena sinar matahari full Kalau full sinar matahari Nanti coraknya akan semakin hijau Ini juga jenis Miyana tanpa pruning ya Miyana tanpa pruning Dia sudah rimbun sendiri Memang jenisnya kayak gitu Jadi pendek di bawah Kecil dan rimbun gitu ya Kalau ditaruh di pot Nanti juga akan terlihat bagus Sebenarnya untuk Miyana yang besar-besar Seperti ini Kalau sering kita pruning Nanti daunnya akan semakin kecil-kecil Jadi tidak perlu Kalau misalkan teman-teman Susah nyari Miyana mini Susah Kalian bisa Dengan Miyana yang besar seperti ini Tapi sering dipangkal Nanti jadinya juga akan kecil-kecil daunnya Juga akan rimbun Seperti Miyana yang kita inginkan Terserah teman-teman Mau tanam yang mana Semua cantik-cantik Kalau kita rawat Sering kita pangkas Dia juga akan rimbun Selamat mencoba Semoga bermanfaat Jangan mudah menyerah Dan tetap semangat Jangan lupa subscribe Like, share, dan komen Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya See you next Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax